Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Alah ibu masih ya Ayo anaknya gak sekolah Lagi libur pak Lagi libur kalau dibawa gini terus Habisnya kalau gak gini mau makan dari mana Terus si suaminya kerja apa ibu teh Suaminya lagi bengkel-bengkel sepeda Kenapa mau makan nungguin jual sepeda Kan bengkel sepeda Iya kalau ada yang beli kalau gak ada Ini buat sampingan pak Kesini mah cuma seminggu sekali sepati jumat doang Suaminya enggak Bengkel sepeda Ibu enggak bisa gak yang lain selain gini Emang ada yang mau bekerjakan saya pak Ada yang gini gak ada yang mau Mendingan saya gini ajalah yang penting buat makan Dagang gak bisa Dagang gak bisa Enggak ada Enggak ada niat dagang tapi gak ada yang mau beli Enggak takut gak ada yang mau beli Dulu pernah Dulu pernah Dulu pernah apa Ibu pulangnya mana Cekampek Cekampeknya mana Bapak kan pintu Kan dulu pernah ketemu sama bapak Katanya bapak janji mau ke rumah Ya sayangnya kebulu banyak yang diurus bukan ibu aja Urus malah Yang maksud saya Kalaupun ke rumah ibu arahnya mau apa Kan saya harus tau dulu Pengennya apa sih gitu loh ibu tuh Kan saya tidak mungkin cuma keinginan saya Keinginan ibu apa Ya keinginan saya emang saya emang gak mau kayak gini lagi ya Enggak Enggak Keinginan gak mau kayak gini Pilihan alternatifnya apa Gitu loh Ibu Sok apa Ya tanyanya sih suami saya buka bengkel Suami ibu buka bengkel Sekarang udah buka bengkel Enggak ada Uang dari mana Perlu Udah deh naik mobil saja kita ke rumah ibu Jauh gak rumahnya Ya bapak kan pernah kesana dulu sama bapak Sule Oh jauh agak ke dalam ya Nah sekarang gini alamatnya dimana sih Bebakan pintu Bebakan pintu Terus Bebakan pintu Ya Perumahan Halim Ya bloknya 1 Nomor 23 Bloknya 1 nomor 23 Gini 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 Nah sekarang gini kan Oh fokus utama Ibu itu kan Ini sekolah kelas berapa 1 SD Waktu ketemu sama bapak kan belum sekolah Oh sekarang udah sekolah Kelas 1 Nah perhubung saya gak punya biaya waktu kemarin Sekarang gini Anaknya kan udah sekolah Udah Itu juga dapet ngutang Ngutang dari mana Dari Emok Oh pinjem bank Emok Iya kalo gak kaji tuh gak bisa masukin sekolah pak Masukin sekolah pinjem bank Emok berapa 2 juta Kok gede banget sih Ya gak gitu sih dari sananya harus 2 juta Gak boleh 1 juta Sekolah SD modalnya gede banget 2 juta Buat beli seragam Seragam Terus Buat daftarnya Daptarnya Terus Ya buat alat-alat sekolah Alat-alat sekolah Oke 2 juta Sekarang nyicilnya berapa Nyicilnya per minggu 50 ribu Kali 50 minggu 50 minggu Jadi berapa minggu lagi Kurang lebih Berarti kerawang kan kabupatennya Iya Jadi berapa minggu lagi 30 minggu lagi 30 minggu lagi Kali 50 Berarti 2,5 juta lagi Iya makanya saya ini Enggak enggak 1,5 juta lagi Berarti udah kecicil kan Sehingga 1,5 juta lagi Ya kan 1,5 juta lagi Bang Emoknya kan 30 kali 50 1,5 juta Ya kan Nah Oke Nah sekarang yang sepeda Karena jauh ya Sayangnya mau ke Jakarta Yang sepeda itu Apa sih yang disebut Yang sepeda itu bengkel Iya bapak Ayahnya pengen buka bengkel sepeda Pengen buka bengkel Pengen buka bengkel Tapi belum Belum Karena enggak ada tempat Tapi bisa Alhamdulillah bisa sih pas Pengen buka bengkel Iya Belum enggak ada tempat Belum kan Kalau buat alat sepeda kan Kalau sepeda kan itu mahal Mas beli bahan-bahannya mahal Jadi buka alat-alat sedikit sedikit lah Yang kecil-kecil dulu Nah itu kalau buka bengkel itu Berapa biayanya Kurang tahu sih pak Kita harus izin dulu sama RT Buat nyari tempatnya Emang tempatnya ada? Ya kepengen suaminya saya masih ya deket RT Ada Tempatnya tempat punya siapa? Cuman simbarahin Enggak tahu Ya nanti saya datangin RT nya Saya kan untuk Yang punya Ya nanti saya datangin RT nya Nah Ya kan deket Berarti kan Deket Deket rumah Deket rumah kan Iya Tanahnya punya siapa? Tanahnya kurang tahu sih pak Kurang tahu? Iya Kurang tahu Tanahnya kurang tahu tanah siapa? Iya Jadi rumahnya deket RT Deket Udah deh naik mobil saya Sekarang nanti saya turunin ke arah Cikampek Nanti ngobrolnya di mobil Enggak uang pak Kenapa? Ya udah ikut nanti Pokoknya ikut aja Pokoknya baru datang Udah ngurusin pak Ayo ikut Ya ayo Emang bapak nggak jijik di taikin sama saya? Nggak jijik apa aja naik Nggak apa-apa ya pak Nggak naik nggak apa-apa Ngapain jijik? Enggak nggak usah nanti Nggak takut Ini kan anaknya nggak jijik Takut kenapa? Udah takut kenapa? Bukan culik kok Ini bawaan sejak lahir? Siapa? Ini? Nggak Waktu ngelahirin anak yang pertama Oh kenanya ngelahirin anak yang pertama? Iya anak-anak saya juga sekarang kena pak Yang gadis Oh berarti nular? Iya Oke Penyakitnya apa kata dokter? Belum pernah Belum pernah ke dokter? Emang nggak punya BPJS? Nggak punya sama sekali Kiss nggak punya? Nggak Loh sama pemerintahan setempatnya Belum pernah dapet apa-apa Belum pernah dapet apa-apa Belum pernah Sama pemerintahan belum pernah Yang bener kan keadaannya begini nih Iya Masa RT-nya, RW-nya, lurahnya nggak nanya? Enggak Jangan bohong sama saya Enggak tahu loh pak Belum pernah kemarin pada dapet gitu ya PKH apa-apa Saya mah cuman Nangis aja Biarin orang-orang dapet Yang penting saya dapat menjari duit Halal Karena faktor itu ya Tapi suaminya nggak ini Apa? Nggak jijik suaminya Iya lah Nggak tahu Di hati nyama pak Di luar sih ya Ya sekarang anak-anaknya kena juga Iya yang gadis Yang gadis kena? Tuh Jadi ke dokter belum pernah? Belum Puskasmas juga belum Arti keturunan atau apa? Nggak ada keturunan nggak tahu Itu waktu ceritanya Gimana waktu melahirkan tuh? Ya waktu lahir mah anak saya nggak ada Waktu bayi Waktu bayi nggak ada Terus kenaknya? Kenaknya pas Kelas 5 SD Kelas 5 SD Kelas 5 SD Kelas 5 SD Kenaknya? Iya Oh bukan maksudnya Pas kelas 5 SD Terus ibu siapa namanya? Ibu ini Masa bapak lupa udah pernah cerita Enggak tapi nggak panjang Ini ibu Yanti Nah terus? Apa? Kan ibu Yanti mulai kena? Aku mah kenanya dari kecil sama juga sih Sejak lahir? Enggak nggak sejak lahir Dari kecil Oh berarti genetik Genetik itu apa sih pak? Keturunan Tapi ibu saya nggak Ya bisa aja Umur berapa kenanya mulai? Umur berapa sih? Kurang tahun lupa sih pak Hah? Udah lama lupa Jadi sejak umur berapa kena penyakit ini? Umur berapa tahun ya? SD sih kelas 5 juga sih Eh kelas 3 SD kelas 5 Iya Ini yang anak Yang SD kelas 5 Aku juga sama Ibu kelas berapa kenanya? Kelas 3 Kelas 3 SD kena Mulainya dari Mulainya dari kumbung Ada ada Kumbung bentol 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 Iya Terus akhirnya sampai seluruh tubuh kapan? Gila sih pak Dengar kata banyak orang mas Dari Apa? Naik umur aja Setiap umur Nah ini ada Oh jadi kalau setiap kenaikan umur Tumbuh Kenaikan umur tumbuh Kenaikan umur tumbuh Kenaikan umur tumbuh Jadi semakin tua semakin banyak? Semakin gede nggak? Enggak Kayak gini aja Enggak berubah jadi gede? Enggak Jadi alamatnya itu mana? Ada penyakitnya Enggak Enggak bilangin aja Alamatnya mana? Babakan Pintu Kampung Babakan Pintu Perumahan Halim Perumahan Halim Blok C1 Blok C1 Nomor 23 Nomor 23 Saya dulu Dikira makanya saya ini Kan dulu mita-mitanya Dikira oleh saya bawaan Iya kan? Bawaan lahir Bukan penyakit yang baru tumbuh Dan dikira oleh saya Memang sudah ditangani oleh dokter setempat Iya kan? Oleh puskesmas Oleh rumah sakit Kan kelihatan oleh aparat pemerintahnya Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah dapet apa-apa Cuma sekali-kali ini dari RT Tapi ini hari apa? Oke Ini janji banget kamu ingetin saya ya Hari Senin saya bawa dokter ke rumah ibu ya Ibu jangan kemana-mana Saya berkunjung ke rumah ibu Tapi dulu pernah nih Pak Dari RT nih Dari RT Dari RT doang Dari RT gimana? Dapat Rp300.000 dong Dapat Rp300.000 dong Dapat Rp500.000 Dapat apa? Enggak tahu Pokoknya dari RT dapat Rp300.000 aja sekali-kalinya itu Dari RT dapat Rp300.000 sekali-kalinya? Enggak dapat lagi? Enggak Ini sama sekali bener nih saya nanya Enggak Pak Sama sekali belum pernah ada bidan desa datang? Enggak Kepala desa pernah datang gak nanya? Enggak RT pernah datang gak nanya? Ya RT emang gak menanyain masalah penyakit saya RW gak pernah? Enggak Siapapun gak pernah mau datang nanyain Hah? Boroboro Pak Punya saudara aja di dusun aja gak pernah memperdulikan keadaan saya Sama sekali belum pernah periksa dokter jangan boong loh Enggak Bener Bener Belum pernah periksa dokter? Enggak gak pernah Ya Allah Ya Rabbi Kan orang tua saya dulu gak punya Pak Ya bukan Kan ada BPJS untuk warga miskin Enggak punya Enggak punya sama sekali Kalau Bapak gak percaya tanya Tetangga dari ujung sampai ujung Ya iya percaya Kalau udah bilang Allah percaya Enggak gak yang gak percaya Makanya kan dari dulu saya itu Dulu agak negur itu karena dikira malas Enggak Kan Kalau yang minta-minta malas kan Nah Sekarang gini kan suaminya pengen bengkel Bengkel butuh alat-alatnya apa? Konfresor Siapa lagi kurang tahu juga sih Konfresor yang untuk ini Pompa Terus? Ya suami saya lah yang ngerti Mak Suaminya yang ngerti Ibunya kurang ngerti Maaf Pak aja suami saya juga Kadang-kadang Kalau sakitnya terasa Suami ibu sakit apa? Lambung Lambung Tapi normal Siapa? Matanya kadang-kadang Kalau ini ya Tuket Oh Artinya gangguan di mata Di penglihatan Rasanya kalau jalan nih Lihatin aja sama bapak Kalau di jalan agak kayak gini lah Ya saya kan belum lihat Iya Kalau bapak ke rumah Oh kalau ke rumah Lihatin Makanya kondisi keluarga saya Kurang sehat semua lah Sekeluarga itu berapa orang? Empat sama ibu Ibu Suaminya Anak yang paling gede Anak yang paling gede sekarang umur berapa? 15 Sekolah? Udah enggak Asalnya dari? Cikampeng 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 Kecamatan ya? Kecamatannya mana sih? Itu cukup Cikampeng aja Sampai SMP? Enggak 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 SMP Sampai SD aja? Iya SD KC6 Badannya sekarang gini juga? Malu Katanya Pak sama kayak saya Badannya gini juga? Iya Oh Ya ini harus di tangan ya Badannya gini juga? Mama enggak mau diterusin Malu Katanya Takut di nama temen-temen Oh Takut juga punya temen Gak kayak gitu Gak sampai KC6 aja gak apa-apa Gak Karena malu ya? Gak malu Karena malu Akhirnya Gak sekolah juga Gak Tapi kalau ini sehat? Sehat Nah ini harus dicegah Tapi enggak tahu sih Pak Si Dede ini kenapa ya? Apa lagi? Ya enggak apa-apa Enggak tahu ini apa Benjolan gimana? Ini nih Kayak Apa sih namanya ya? Kelenjar? Kelenjar Enggak tahu juga Keluhannya apa? Keluhannya Siapa? Ini si Dede ini suka ngeluh apa? Keluhannya Enggak sih Enggak ngeluh apa-apa Enggak ngeluh apa-apa Enggak Kalau keluhan gak ada keluhan ya? Enggak ada Kalau sekolahnya percaya diri kan? Ya percaya diri Sama sekolah mah dia semangat Hari ini belum punya beras? Di rumah? Belum Dapatnya berapa sehari? Hari ini Kadang ya udah dapet 100 ribu ya pulang Kadang kalau udah dapet 70 ribu ya pulang Tergantung Sebenarnya gak mau melakukan ini? Enggak mau Ya gimana Pengennya buka bengkel? Iya Kalau suaminya udah buka bengkel Suruh berhenti Oh Jadi kalau suaminya udah bengkel Ngukulin ini dulu Pak Kalau dulu mah kan minta-minta ya? Iya ngukulin biaya Dulu kan minta-minta pinggir jalan kan? Wah mungkin seki hampir 6 bulan yang lalu lah Ketemu saya Udah hampir mau setahun Oh setahun Sorry saya Mohon maaf Saya salah Tengah 16 Mei Iya Saya tidak langsung kesana lagi ngecek Saya cuma janji Saya minta maaf Enggak Saya juga gak marah sih Pak Oh iya Saya janji ya harus ditepati Waktu itu gak ditepati Karena kebulu beleng Dikira oleh saya ibu minta-minta suka banyak yang manfaatin Kalau ibu keadaan ya Iya Jadi yang sekarang hutang bank Emok Berapa? Ya Mbak Arisenang aja udah mau setor Pak bingung Makanya ini buat selari sini Sama Maaf apa aja ya Satu lagi saya tertutup ya Pak Buat yang bulanannya Yang bulanan apa? Yang Aman Bang Aman Kamu nginjem lagi? Ya kan Bang Aman itu apa Bang Aman? Buat itu Pak beli dua beli sepeda Punya Pak pernah pinjem ke Bang Aman? Iya Berapa? Perbulan 330 Wah Aduh 330? Iya Ngetorannya dari mana? Dari hasil ini Sama suami saya Kalau ada yang beli sepeda Oh Jadi Bang Aman pinjem berapa? 3 jutaan Film 3 juta Jadi pinjem 3 juta ke Bang Aman Pinjem 2 juta ke Bang Emok Iya Apa bedanya Bang Aman sama Bang Emok? Kurang tahu Kurang tahu ya Soalnya seumur-umur saya baru minjem kayak gitu sih Pak Itu lancar nggak yang pinjem ke Bang Aman? Enggak Ini lagi Macet Jualan sepedanya macet Bukan jualan sepedanya macet Kalau ada yang beli Kalau nggak ada kan Maksudnya gimana ada yang beli? Oh lewat online Pak Jual beli sepedanya itu Jual beli sepedanya itu Jual beli sepedanya lewat online? Iya Kalau ada uang mah kan buka bengkel Ya sebentar dulu Kan pinjem duit 3 juta ke Bang Aman Bang Aman itu apa sih? Kurang tahu Makanya aku mah ikuti poten kaya orang aja Pak kaya orang Bang Aman aja Ini mah bunganya berapa? Ya pokoknya 3 juta ya perbulan 330 Kali? Selama 10 bulan Oh berarti bunganya 600 ribu Dari 3 juta Iya Pokoknya misalnya kurang tahu ikut-ikutin orang aja lah Berarti bunganya 20% Jicil lah Kalau Bang Emok? Bang Emok mah 2 juta Jadi 50 ribu itu per minggu Pak Kali? 50 2,5 juta Berarti Bang Emok Ya sama 500 ribu Ini yang ngambil untungnya Bang Emok Iya kan Jadi yang bermasalah itu sekarang Bang Aman dengan Bang Emok Ya aku mau yang dipusingin itu Itu Pak Maaf-maaf aja Jadi aku surhan Oke Aku Ntar Lihat Satu-satu ya Nanti saya cek dulu Tapi ini harus dibayarin Ya Hari Senin aja bapak sana Kalau nggak percaya Nanti orangnya datang ke rumah Ke rumah? Yang Bang? Tanggal 18 itu yang Bang Aman Bang Aman tanggal berapa? Tanggal 18 besok Tanggal 18 Iya 18 kapan? Besok Besok bukan tanggal 18 Iya pokoknya tanggal 18 dan inilah 18 minggu depan berarti Besok mah tanggal 14 15 Sekarang kan tanggal 12 11 10 Rabu 11 Jumat sekarang 13 14 14 14 besok Besok 15 hari Senin Senin 16 Jumat 16 Selasa Rabu 10 15 Kemis 11 Jumat 12 13 Oke Sekarang gini aja Nanti yang Bang Emok dan Bang Aman mau saya langsung ketemu Bang Emok sama Bang Amannya Nanti kasih tau tanggal berapa dia dateng Nanti saya ketemu ya kesana Nah pas kesana itu Saya nanti ketemu Bang Emok dan Bang Aman Sekaligus Ketemu ibu Saya bawa dokter untuk periksa ibu Ya Ya Sekarang ibu pulang dulu saja Ya Nih pulang dulu jangan dulu ini Ini untuk ibu Untuk beli beras Makan segala cukup dulu segitu kan Ya kan Nanti urusan Bang Emok Bang Aman biar saya ketemu Ya kan urus bengkel sepeda biar saya ketemu Sekarang ibu pulang dulu anaknya bawa Ya Saya mau ke Jakarta Makasih ya Ya sama-sama ya Oke Bener nih gak bohong gak pernah periksa dokter Bener Gak punya kartu kis Bener nih Ya sebutin nama kampungnya kampung apa Babakan Pintu Babakan Pintu Perumahan Halim Perumahan Halim Blok C1 Nomor 23 Nomor 23 Udah Desa Babakan Pintu Kecamatan Kabupaten Kabupaten Karawang Karawang Ya wes ibu pulang Ya Bang Emok Bang Aman ya Dan Bang Deddy Ini keadaan ya Ini keadaan saya imbo Pemerintahnya Pemerintahnya Peka Ini ada warganya Yang seperti ini udah bertahun-tahun Sekarang anaknya menderita lagi seperti itu Sekarang anaknya ini juga hampir bermasalah lagi kesehatannya Nanti saya kesana Tapi kalau sebelum saya kesana pemerintahnya menangani ya terimakasih Ya kan Kalau sebelum saya kesana Nanti pemerintahnya menangani ya terimakasih Karena itu berarti pemerintah Peka Ya kalau tidak ditangani ya kita tangani Ya Makasih ya Langsung pulang ya Langsung pulang ya Naik Oji Ya Ya Hah Bangat Bangat Ya Shif Lagi makan bekerja apa sih nih bangunan Pak dimana Oh galian CCTV Wong Cirebon Cirebonnya mana Arang Wangi waktu itu bapak pernah sana pernah sana ya ini yang kontraktoris apa tapi kebanyakan ini orang Cirebon yang gali-gali ya Cirebon majalah kaya iya orang muda bagus sehari berapa upahnya lumayan lah sama dengan tukang ini anak-anak muda ini bagian gali juga ini gali juga ini bukan preman toh bukan gali-gali mandor oh gaga nih mandor nih keren-keren sekarang tuh yang pakai tattoo tuh kades mandor mandor 170 kalau yang ini bagian apa kali gali berapa 75 mandor berapa oh beda lima tapi kan mandor ngeliatin doang enggak enggak mikirin mikirin tiga oke makasih ya makasih makasih Pak pengen dikota banyak tempat Gepura mendakar depan Irup sematmu muncangan Lempang mudah panik dengar Muruh waktu saat tanggungan Mudah gelam pasang amparan